Intro Amerika Serikat memenangkan gugatan di organisasi perdagangan dunia WTO atas pengenaan tarif China terhadap produk-produk biji-bijian asal Amerika Serikat termasuk beras, gandum, dan jagung serta membatasi pasar ekspor biji-bijian asal Amerika Serikat. Kasus ini pertama kali diajukan oleh Presiden Amerika Barack Obama pada akhir 2016 lalu dimana kemenangan ini adalah kemenangan kedua Amerika Serikat dalam beberapa bulan atas gugatan yang diajukan ke WTO di tengah negosiasi dagang yang gencar dilakukan antara Amerika Serikat dan juga China. Dalam panel perselisihan yang digelar di WTO pada Kamis lalu China dianggap bersalah karena melanggar ketentuan dalam penerapan tarif rate kuota atau TRK dan tidak menerapkan prinsip adil, transparan, dan dapat diprediksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!